Berita Persija Setelah melakukan pertandingan putaran kedua BRI Liga 1 2023 Indonesia di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Persija Jakarta harus menerima kekalahan dari Persis Solo dengan skor tipis 1-0. Atas kekalahan timnya tersebut, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll sangat menyayangkan kesempatan untuk timnya memuncaki klasemen Semetara Liga 1 2023 Indonesia tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik. Kami seharusnya berada di posisi 1 setelah laga melawan Persis Solo. Tapi setelah melihat cara bermain para pemain, sepertinya mereka tidak ada keinginan untuk beranjak ke posisi 1 klasemen, ucap Thomas Doll. Lebih lanjut, pelatih 56 tahun itu mengatakan bahwa sangat sulit untuk memenangkan sebuah laga jika sudah banyak membuat peluang, memasukkan banyak penyerang, namun belum bisa mencetak gol. Menurut saya memang susah bagi kami untuk mendapatkan poin jika dalam 93 menit kami tidak bisa mengkonversi gol dari semua peluang yang kami dapat dalam laga tersebut, tutur doll. Pemain senior Persija Jakarta, Otavio Dutra belum mencatatkan satupun laga di musim 2023 atau musim ini. Otavio Dutra belum pernah membela Persija Jakarta di semua kompetisi musim ini, baik itu turnamen Praem Suimpi ala Presiden 2022 maupun di Liga 1 2023. Otavio Dutra memang jarang dimainkan menyusul cedera yang dialaminya beberapa kali di musim ini. Mantan penggawa Persipura Jayapura tersebut kabarnya diincar Persikabo 1973. Namun keinginan Persikabo 1973 mendatangkan Otavio Dutra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman. Persikabo 1973 dikabarkan ingin meminjam senter back naturalisasi, Otavio Dutra 39 tahun, dari Persija Jakarta, tulis akun et gosbal. Persikabo 1973 tampaknya harus berhati-hati bila ingin meminjam Otavio Dutra. Pasalnya back bertubuh jangkung tersebut kini berada di usia senior dan rentan mengalami cedera. Bahkan, satu di antara penyebab Otavio Dutra belum dimainkan tim macan kemayoran di Liga 1 musim ini adalah karena alasan cedera. Otavio Dutra terakhir kali memperkuat Persija Jakarta di perhelatan Liga 1 musim lalu, tepatnya saat berhadapan dengan Bali United pada pekan ke-29, tanggal 6 Maret tahun 2022.